Tuh, ih Emang baginya dress code Good morning Hai, selamat pagi Suaranya gak kedengeran, Kak? Lu tuh mulai, ya? Udahlah, lu tuh terlambat, lu terlambat 5 menit 2 menit Tadi gue 7.02 mulai, lu Lu habis olahraga, ya? Iya Gue hari ini memutuskan untuk mengutamakan Tuhan Jadi gue doa panjang Terus karena udah tinggal Gue tuh baru selesai tadi 6.20 Akhirnya gue pikir ya, pada gue ke gym ya Ngabisin waktu, nanti telat segala macem Gue turun berenang aja Ih, berenang pagi-pagi gitu Airnya dingin gak sih, Shay? Dingin banget, dingin Dingin Doa sama renang lu mana lebih panjang? Doa gue Renang gue cuma 20 menit Badan harus dirawat Tapi hubungan sama Tuhan Tidak boleh sampai terhambat Ih, betul Hablu minallah Ih, bukan lagi Gimana, tel di malam tidurnya? Batuk udah mulai reda? Udah, gue tuh sebetulnya juga Batuk gue tuh sebenernya udah mulai reda dari minggu ke ma... Dari berapa hari lalu Cuman gue tuh biasa kan Kayak pengen Aduh, pengen ngemil apa Gue beli rengginang, Nek Jadi kemarin tuh gue 2 hari makan rengginang Jadi batuknya agak Gue liat tuh rengginang lo Oh oh, you know dong Makan rengginang Makanan apa yang ketika lo mulai makan Lo gak bisa berhenti? Gue ya Lo rengginang ya? Lo rengginang? Rengginang Selondok Keripik kentang Keripik pisang Selondok apaan sih, bok? Kacang Bali Selondok Lo gak tau selondok? Gak tau Ih, borju banget lo Ih, biasa dong lo Selondok Selondok tuh dari apa ya? Gimana sih gue Apa? Selondok tuh kayak apa? Sejenis apa? Selondok Bentuknya gimana? Selondok Selondok tuh Gue tau, gue tau Selondok itu Kalau lo habis lari Lo capek lo selondoan Selonjoran Ada yang gila Selondok itu keripik singkong Nah, itu Kayak apa? Singkong dipotong tipis-tipis Iya, singkong dipotong tipis-tipis Terus digoreng Dari ubi kayu Dari singkong Singkong aja bilang Pakai selondok 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 Itu tuh Lokal tradisional Indonesia Javanese You know Gue baru tau Apa yang gue gak bisa berhenti Ketika gue makan adalah Satu Nasi putih Pakai sambal Ya Sambal teri Terutama Aduh Atau Satu lagi adalah Ini baru tadi malam soalnya Nasi putih Bisa berhenti kalau makan Yang sifatnya snacks gitu Keripik-keripikan Kacang, kuaci Lu nasi loh, Shay Lu inget dong Dulu Mbak Wati Bingung banget sama gue Iya, karena lu gak bisa hidup tanpa nasi ya Lu tuh adalah Anak-anak hasil propaganda Propaganda bahwa makan tuh harus nasi Lu kan gila-gila propaganda kan Due Propaganda adalah nasi Iya Gue adalah orang yang termakan oleh propaganda order baru Di saat dimana klom pencapir itu selalu dikunjungi oleh presiden kita Iya kan? Iya betul Suasen pada pangan Dimana beras adalah nomor satu Betul Eh, speaking of presiden ya Gue masih menimbang dan memutuskan nih mau milih siapa Gak apa-apa Bisa banget Apa ya, maksud gue gini Tiap hari itu berubah loh gue Masa? Iya Coba-coba ceritain Gue pengen tau Gimana tuh berubahnya tuh Karena kan nanti tanggal 14 Februari Hari Valentine Kita harus mencoblos kan Betul Nah, gue ini adalah sebagian dari rakyat Indonesia yang Belum setel pilihannya Iya Kemarin pada saat liburan keluarga Kita sempat diskusi rame-rame Senangnya sekarang dengan anak-anak zaman sekarang Ponakan-ponakan gue itu Sudah bisa diajak diskusi mengenai politik kan Dan pilihannya dia Iya Emma pilihannya dia itu Eh, Emma aja udah jelas mengenai pilihannya Iya Dan dia udah bisa artikulat gitu Kenapa dia memilih ini Kenapa dia sukanya ini Gitu kan Iya Tuh, aku disarankan untuk nonton Debatnya bulan ini tanggal 7 sama tanggal 21 Iya, betul Oke Kita gak akan ngomongin politiknya Tapi Inti dari pertanyaan gue adalah Karena kan Iwet punya interest Iya Gak usah menyebut paslonnya Gak usah Gue yakin banyak di luar sana Banyak orang Indonesia yang kayak gue Masih bingung Mau milih siapa Kita tuh milihnya berdasarkan apa sih Kecocokan, kesukaan, visi misi, apa Gue, kalau gue ya Ini saran gue Tanpa menyebutkan paslonnya ya 01, 02, 03 Oke Karena kan kita janji untuk gak Untuk tidak kampanye dan sebagainya Nomor 1 Hati nurani lo dulu Ini ibarat kata Kayak lo milih batik Kayak lo milih lukisan Hati lo bilangnya kemana Itu dulu yang pertama Ya Yang kedua Adalah Lo lihat Apa yang akan dia lakukan Untuk negara ini Kalau dia menang Ya Artinya apa Visi misinya lo baca Lo cari tau Lo google nih Visi misinya dia Apa Dia mau ngapain Lalu kemudian lihat Mana yang akan Interes lo Akan bisa diakomodir sama dia Visi misi Ya misalnya nih Dia akan bisa mengakomodir Interes lo di bidang Kreatif misalnya Kesenian misalnya Kalau memang lo melihat Bahwa di paslon itu ada Dan itu udah bisa jadi checklist Ya kan Terus kemudian lo lihat lagi nih Kira-kira kalau misalnya Dia memimpin kita Negara ini akan maju Atau tidak Lo kok Bukan Karena gue Ada yang bilang gini Bener sih Visi misi Cuman Ngedengerin debat Ngedengerin mereka ngomong Itu semua kan Sifatnya janji Kadang-kadang kita jadi Kander juga nek Nah Ini nextnya Abis visi misi Mereka janji Janji segala macem Apakah janji itu Akan tinggal janji Atau akan dilaksanakan Kan gitu kan Baru lihat track record Oh Track recordnya gimana Dulu-dulu ketika dia Memimpin Berhasil gak membuat Perubahan-perubahan Berhasil gak membuat Pembangunan-pembangunan Berhasil gak mengatasi Masalah-masalah Gitu Terus kalau gue sih Satu lagi Baru kemudian personalnya Personality-nya Oke jadi 4 poin tuh Yang gue dapet dari lo ya Ini purely gue bertanya Gak ada Gak ditunggangi oleh Kepentingan apa-apa ya Seperti teman-teman tau Tradisi kita di siaran pagi Itu kan Improm itu selalu Dan selalu It comes always From the heart Gue memang purely bertanya Jadi apa yang gue dapetkan Dari Iwet Satu adalah Hati Nurani Ya Hati Nurani Dua Visi misi Tiga Adalah Track record Betul 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 Tiga aja sih Kok tadi gue bilang empat ya Yang keempat itu adalah Kalau misalnya lo mau Baru personalitinya Oh personalitinya Oke Nah Si personality itu Empat hal ini Sebenernya tiga sih Tadi yang pertama apa Tapi bukan Ketika kita bilang Ketika lo bilang Hati Nurani itu Sebetulnya hati Nurani kita Kan pasti jatuh hatinya Karena personality Betul Betul Cuma personality nanti itu akan Kadang-kadang kan gini loh Lo kadang-kadang hati Nurani itu Karena first impression dulu loh Cinta pada pandangan pertama gitu loh Iya, iya, iya gue setuju Gue setuju Iya kan lo kalau liat lukisan Lo liat batik kan Eh kok gue tergerak ya ke situ Nah itu tuh hati Nurani tuh Oh oke oke Gue suka tuh Gue suka tuh Ini kita bicara mengenai hati Nurani ya Ini kayaknya Kita berbicara dengan hati nurani gitu ya Banyak temen-temen yang komentar Kak udah kak Ganti kak Ganti kak gitu ya Kenapa sayang gitu Karena Karena takut kita menggiring opini Tenang, tenang Kita untuk hal ini Tidak akan menggiring opini Tapi Tapi ya Gue itu sebetulnya menanti Sebagai Nah ini Also another Tin eyes Another sensitive Topic 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 itu Yang kalau misalnya gigit Harus ada geluduk dulu Baru dia lepas Topic ini Sensitive topic Ya Gue tuh sebetulnya menanti Pandangan mereka Mengenai LGBTQ Pengen tau aja gue Karena apa gitu Karena Itu adalah Sensitive issue Yang dari generasi ke generasi Gak pernah ada yang bisa tackle Dan jawabannya tuh Selalu abu-abu Sementara Menurut gue Di generasi sekarang Orang tuh udah gak mau Berdiri di abu-abu Sampai dengan Kemaren Gue menemukan konten ini Di TikTok Salah satu paslon Yang mendapatkan pertanyaan Mengenai LGBTQ Dia berdiri di lgbtq Ya kan Betul? Ya Dia berdiri atau Dia berdiri di lgbtq Tidak, tidak, tidak Dia berdiri Jadi ada komika yang mempertanyakan Kepada paslon ini Pendapat Pendapat anda mengenai lgbtq Gimana gitu Dan Gue agak kecewa dengan jawabannya sih Bukan cuma dengan jawabannya ya Maksudnya jawabannya itu Menurut gue Seperti yang terharap gitu Ia menggunakan basis agama Ya bok Menggunakan basis agama Ya pasti jawabannya Itu jalan aman Tapi Dia membuka kalimatnya Dengan Pertanyaan yang cukup tegas Dan menurut gue Oke berarti Yaudah gitu Dan gue tuh menanti Kok di paslon-paslon yang lain Gak ada nih Gitu pembahasan yang serupa Gitu loh Gue boleh Gue boleh Berikan opini saya tentang ini gak? Apa? Lagi ya Ini adalah perkara yang Saya selalu bertanya Ketika gue ketemu Sama politik Dan juga Capres Calon Kepala daerah Dan sebagainya Ada dua hal Satu adalah Isu LGBTQ Satu lagi adalah Isu perempuan Hmm Ini dua topik Adalah dua topik Yang sangat dihindari Sama politik Iya kenapa sih Kenapa politik Sangat menghindari Dua topik itu Satu Ketika ini gue ngomongin Soal perempuan dulu ya Ini adalah Dan ini menurut gue Akan jadi kontroversi sih pasti Tapi ini gue udah Udah resep nih Beberapa Beberapa calon tuh Selalu gue perhatikan Dan gue tanya langsung ya Bukannya gue cuma ngeliat Dari berita Nomor satu adalah Kalau urusan perempuan Satu Isu perempuan adalah Bukan isu yang populer Oh Kasian amat Yes Ya Yang kedua Isu perempuan Kalau dibahas Itu akan biasanya Tergiring ke isu feminisme Oh Which feminisme Itu adalah Bukan topik Yang disukai Oleh masyarakat Indonesia Oh Kenapa? Karena Indonesia Masih patriarki Sekali Oh Jadi Lo mau sampe Gila Lo mau sampe Teriaknya Kayak apapun Ngomongin itu Itu tidak akan Pernah dibahas Begitupun dengan LGBTQ Begitupun dengan LGBTQ LGBTQ Itu lebih gawat Lagi Kenapa? Karena Satu Sudahlah Dia bukan topik Yang populer Yang kedua Adalah Isu LGBTQ Ini Sangat sensitif Dengan agama Apapun itu agamanya Ya Dave Memang Itu agamanya Apapun itu agamanya Jadi di Indonesia Untuk saat ini Itu masih Belum Akan dibahas You know what? Ada paslon yang berani Menjawab pertanyaan itu aja Menurut gue Udah berani banget dia Walaupun Jawabannya mengecewakan Untuk Orang-orang yang punya Interes disitu You know what I mean? Iya Lo perhatiin dong Yang lain gak ada yang Mau membahas Dan tidak ada yang mau Nyerempet ke situ Itu sama sekali Karena gak ada yang Nanyain Karena dibikin Dave Untuk tidak ditanya Tenang Sabar Jangan ngegas Berarti Kalau gitu Pertanyaannya begini Itu adalah Isu yang memang Tidak Tidak populer Sehingga dihindari Oleh para Politik Politik Politikus Ya Perempuan Dan isu LGBTQ Isu yang paling laku Apa dong? Kalau dari survei Dari surveinya Bukan Isu yang paling Yes Yes Isu yang selalu 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 Menjadi sorotan masyarakat Dan selalu masyarakat Mau bahas adalah Masalah kesejahteraan sosial Masalah kemiskinan Masalah lapangan Pekerjaan Masalah kesejahteraan Udah Tiga topik itu aja Lo lihat deh Makanya Semua tuh Pasti arahnya Kesitu Nah tinggal sekarang Turunannya aja Gimana caranya dia Untuk bisa Mesejahterakan itu Dengan programnya dia Gitu Gini ya Lucu banget tuh Ada yang komentar gini Masalah stunting tuh Laku Enggak Kenapa lo kok ketawa Gue bingung nih Ada sesuatu yang gue tidak tahu Stunting 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 yang masalah Anak kurang gizi kan Iya Stunting katanya Sama ini Bo Kenapa Satu lagi tuh Kalau perempuan ya Ngomongin perempuan spesifik Ibu-ibu Ibu-ibu itu cuman Concern sama harga Harga bahan pangan Dia gak peduli sama Pemberdayaan Dia gak peduli bahwa Perempuan harus sejahtera Enggak Dia cuman peduli bahwa Minyak harganya berapa Cabai berapa Beras berapa Udah Iya Stunting Betul Betul Ini lagi ya Terus gini Ada yang komentar Jangan terpancing Untuk menjawab ya Gue cuman mau Acknowledge aja Terus banyak komentar Yang gini Jadi dua host ini Mendukung LGBT Tanda tanya Terus gini LGBT itu sakit Bukan sih Tanda tanya Iya sih Sakit Makanya aku mau Bagi-bagi panadol Abis ini Biar pada sembuh Kebayang sih Kenapa dua isu itu Adalah isu yang tidak populer Karena literasi kita Terhadap dua Dua hal itu tuh Kacamata kuda sekali Oke Itu saja Dan ya Itu saja Kita panggilnya Di sana dan kemudian Oke Tapi gue pesan aja Jangan sampai golput ya teman-teman Suara kita berarti sekali Jadi tanggal 14 Februari Datang ke TPS Kemudian Berikan Kenapa harus Valentine sih Gue bertanya deh Pemilu kita tuh Ya lu masih tanya sama pemerintah Kalau itu Ya udah oke Bicara mengenai Valentine Gue semalam mengirimkan konten Kepada Iwet Karena gue semalam baru nulis Kolom Seperti teman-teman tau ya Gue kan punya kolom tetap Di majalah Harpes Bazar Indonesia Edisi Valentine Jadi gue tuh otak gue dari kemarin Sibuk pikirin Cinta, cinta, cinta Valentine, Valentine, Valentine Terus sore-sore Gue nonton Ironis banget kata kayak Valentine Kita harus pemilu Gue tau kan The irony Valentine kita mencoblos Gue datang di konten di Instagram Konten dari majalah Malaysia Namanya majalah Nona Aku tau ini majalah-majalah udah lama banget Salah satu majalah Majalah yang Majalah lama lah Kayak Femina Kayak Dewi Kayak Harpes Bazar Karena jaman Kakek nenek gue aja Kan Kakek nenek gue Selalu tinggal di Malaysia Dan mereka itu Sebagai warga Kristen Yang hampir dikatakan Cina Suka sekali Dan Dan Apa Apa bukan suka sekali Menganggap bahwa Pengalaman mereka tinggal di Malaysia Yang penuh toleransi Keberagamaan Itu diceritain ke semua orang Iwet Nah jadi Mereka aja masih baca Majalah Nona Terus kemarin gue liat di Instagram Anjrit Ini majalah Nona Masih ada Bo Dan aktif di sosial media Dan pengikutnya banyak Otomatis dong Gue langsung Majalah Nona lo ya Malaysia kan Ini ya Apa maksudnya Hebat loh Penduduknya kan gak lebih banyak dari kita ya Bo Ya iya iya Setuju 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 Lebih banyak dari kita loh Tapi Bo Follower majalah Nona Lebih banyak dari followernya Majalah Harpes Bazar Sai Dan majalah-majalah kita yang lain Berarti kan Apa ya Apa tuh namanya Sense of patriotism Dari orang-orang Malaysia Terhadap produk mereka Terhadap produk mereka Itu masih tinggi Lu mungkin bisa bilang Tapi kan Harpes Bazar Bukan produk mereka Tapi maksudnya Karya anak bangsa lah Anyway Konten mereka yang menurut gue Masuk Dan gue share ke si Iwet Terus si Iwet komentarnya cuman gini Gue kirim videonya Terus Iwet cuman komentar gini Ini maksudnya apaan sih Karena satu Bo Gue gak tau majalah Nona itu apa Gue pikir Itu hanya media lain Gue gak tau Nah itu dia Dua hal Dua hal Sense of belonging Sense of belonging Orang-orang Malaysia Terhadap Apa ya Produk Karya mereka Karya anak bangsanya Itu tinggi banget Beda banget Jack Sama orang kita Itu satu Dua Budaya baca mereka itu Lebih tinggi daripada kita Ini adalah Ini adalah pendapat pribadi gue Karena gue bongkar Itu konten majalah Nona Captionnya gak pernah ada yang pendek Iwet Panjang-panjang narasi Tau gak loh Jadi jurnalismenya masih dipakai ya Itu dah Plus Yang main Blowing adalah Betul Femina juga masih ada Tapi engagementnya tidak setinggi majalah Nona In comparison In comparison I'm not trying to diminish One product to another This is My way of Apa Learning Right From experience Dan Cara netizen mereka berkomentar Di kolom komentar Bagus banget Mereka tuh berdiskusi Andaikan mereka mengutarakan Hah? Contoh Kasih contoh Iya contoh Contoh yang gue kirim ke Iwet Jadi gue kirim Ini juga Discussion Gue kirim Mereka membahas mengenai Pernikahan Michelle Yoh Setelah 19 tahun Bertunangan Dengan mantan CEO-nya Ferrari Ya Ya Oke Itu sangat sensitif Isu loh Buat Malaysia Menurut gue Karena Karena Ya Mereka hidup Sampai Tanpa Tidak 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 19 tahun Tidak 19 tahun Kalau di Indonesia Bisa dirujak gitu Abis Pasti There you go Pinter gak gue pilih contoh Hebat deh Kamu tuh Kamu tuh pinter banget Walaupun kamu dibilang sakit Mau bagi-bagi panadol Ebers Wow Oke Carry on Terus Terus gue gini Aside from the fact Bahwa gue terkejut Anjir Michelle Ya tunangan 19 tahun Gue ngeliat Tapi komentar netizen Yang masuk Di halaman Gue ngomong sendiri dong Gue kayak monolog Ini mah Lo kan happy salma Monolog ibu inggit Inggit di janarko Tetap Bukit Terus Terus Apa ya Oh iya Terus Orang itu berkomentar Menyatakan kekaguman mereka aja Gini Astaga Akhirnya dia kawin So happy for her Terus mereka tuh mengomentari Kan disitu dibahas Di video itu ya Bajunya Dekorasinya Blah 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 Jenis pestanya Mereka komentar aja Aduh pilihan warnanya Bagus banget Aduh Puan Michelle Cantik sekali Positif diskusi Gak ada tuh Yang gini Hah Tunangan 19 tahun Mereka berarti udah tinggal bareng Tuh 19 tahun Gimana tuh pertanggung jawabannya Di mata Tuhan Gak yang gitu Gak ada Gak ada beda Gak ada beda ya Gak hanya bisa bayangkan Gak ada yang ngangkat berita pernikahan Di Instagram ya Kayaknya yang diangkat adalah Waktu pernikahannya dia yang di Swiss Dave Iya Gue baca tuh Gue google Oh Kenapa kamu terus Sabar Iya Iya kan Karena gue yakin Kalau itu diangkat beritanya Di Instagram Yang atau di TikTok Yang kolom komentarnya Dibuka Nek Kayak apa Contoh In comparison ya Betapa netizen kita Waktu tahun baru kemarin Desainer temen gue Namanya Yogi Pratama Bajunya Dipake Nyanyi tahun baru Penyanyi Hollywood Christina Aguilera Di Vegas Iya Oke Vegas Ya Terus Yang lucu adalah Kalau di bazar sih Udah terkurasi lah ya Komentarnya Di Creative Fox Atau di USS Fitz gitu ya Bo Itu di grup WhatsApp gue Sama temen-temen gue Sampai ketawa-ketawa Lo tau komentar orang-orang Disitu gimana Harusnya bajunya Lebih tertutup Tidak menampilkan Belahan dada Sangat disayangkan Memperlihatkan Paha Alangkah lebih baiknya Apabila Ditampilkan Membawa nama bangsa Dengan menampilkan Busana yang jauh Lebih tertutup Alangkah lebih elok Bo Yang pesen Christina Aguilera Nek Nyanyinya di Las Vegas Agama dia sama agama lu Jelas berbeda Keyakinan lu sama keyakinan dia Jelas berbeda Itu baju dia yang beli Suka-suka dia Nek Dia mau pake di kepala Dia mau pake di lantai Dia mau pake ngepel Dia mau pake apa Gue Ini sebenernya Balik lagi ke pembahasan kita kemarin Menurut gue Soal Kecepatan mengolah disini Ini Sama ininya Itu gak sinkron Menurut gue Menurut gue Orang kita Orang kita Sangat sulit Untuk bergabung Dengan Satu Menurut yang lain Gitu Bukan Hebat Dia ada desainer Indonesia Bisa nembus Hollywood Gitu Sebagaimana orang Malaysia Bergabung Dengan Kebahagiaan Michelle Yeoh Gitu Bukan Aduh Michelle Yeoh Alangkah lebih baiknya Apabila Semenjak kenal Langsung Menikah Ya no wonder Apa yang tadi lo bilang No wonder Isu perempuan Isu LGBTQ Cut Isu itu Kesejahteraan sosial Makan Iya Iya Tapi Tapi yang Yang gue Justru disini Tertarik adalah Berarti Followersnya USS Creative Fox Itu banyak orang-orang yang Nah Rupanya Gue baru tau ya Rupanya Iwet Did you know Bahwa di aplikasi Gram itu Kita tuh ada dua opsi Ada settingan Dimana Orang bisa komentar Tanpa follow Jadi kan kadang Sekarang gitu kan Kocokannya Kalau konten lo tuh Kayak FYP lah gitu Muncul Walaupun lo gak follow Tapi lo ada settingannya Hanya orang yang follow lo Yang bisa komen Tadinya tuh Ternyata gue enggak Sekarang gue Karen Delano ngajarin gue Hanya orang-orang yang follow gue Yang bisa komen Jadi Yang gak jelas-gak jelas gitu Gak bisa-gak bisa komen tuh Nah mungkin dia tipe orang yang Gak jelas-gak jelas Gak komen Tapi Yang gak follow Tapi komen aja Karena dia Ibaratnya kayak Masuk ke Explore Ke FYP gitu ya Jadi semua orang bebas Untuk komen I see Ya-ya-ya-ya Ya balik lagi ya Bo Gue ngambil cerita lo tadi Soal mulai dari majalah Nonanya Kita bilang Mungkin media kali ya Karena kan Nona itu Juga ada di berbagai macam platform Kan sekarang Termasuk di Gram Gitu Gue Komentar gue adalah Nomor satu itu sih Memang Let's admit that Our country Itu belum bisa dibilang Sebagai negara maju Kan ciri-ciri negara maju Tuh gitu ya Jadi mereka hanya Bener-bener mengikuti Tren Apa yang lagi diomongin orang Udah aja ke situ Begitu udah kayak gitu Misalnya nih Oke ternyata social media itu lagi diomongin Pindah semua social media Terus kemudian Yang lama Ditinggalkan Gitu kan ya Terus akhirnya Ya gitu tuh Jadinya Segala sesuatu tuh ya Sifatnya spontan Yang UHW aja Gak ada yang pake hati nurani Gak ada yang pake akal Akal budi dan sebagainya Kayak gitu menurut gue Iya Sedih aja sih Gitu ya Tuh ada yang bilang Matching sama gue di Tinder Yang Ayo atuh Yuk move you Move you Move you Yang mana sih Kalau lo kirim sini sama gue Profiler gue liat dulu Yaelah Nanti lo tikung Kan beda tipe Oh iya bener Gue tuh cuman Cuman Apa ya Aduh kok gue tuh Kadang suka sedih Gitu ya Di satu sisi gue tuh Kagum dengan kemajuan Anak-anak Anak-anak jaman sekarang Yang kayaknya tuh They are very open minded They are very Kan katanya generasi sekarang Salah satu traitsnya Adalah generasi yang Ogah bersembunyi ya Mereka tuh gak mau Bersembunyi gitu They are very loud Tapi di satu sisi gue juga Melihat banyak Keterbelakangan yang masih Masih terpuruk gitu Dari negara kita ini Gue tuh juga bukan orang pinter loh Iwet Gue juga gak gimana-gimana Tapi maksudnya Gue memaksa diri gue Untuk paling tidak tuh Dibaca dan dipahami Dulu gitu loh Lo harus tau deh Lo harus tau ya Jangankan netizen gitu Jangankan netizen deh Beberapa hari Beberapa minggu yang lalu lah Gue tuh habis debat sama Oke gini Gue gak akan bilang sama siapa Tapi pokoknya Ini ada di dalam keluarga gue Ini ada di dalam keluarga gue Gitu ya Ini ada di dalam keluarga gue Dan Ya Secara 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 gambaran Keluarga gue Sosial ekonomi statusnya Ada di medium up lah ya Ya dong Medium up itu kan artinya Ya Berpendidikan Bener gak? Ya Berpendidikan Terus kemudian Well traveled Bener gak? Ya Terus kemudian Bukan orang kaya baru loh Iya betul Mengenyam nikmatnya hidup tuh Udah dari kecil Dari bayi Bukan yang baru gitu Enggak gitu Tapi ternyata literasinya Masih rendah loh Dave Tetep loh Dave Tetep Gue sampe gini Wow Pendidikannya tinggi Bahasa Inggrisnya bagus Masih loh Ini konteksnya adalah Ngomongin politik Ngomongin politik gitu Sorry Gue lanjutin dulu Satu adalah Dia masih terbawa Sama narasi media Yang dibuat Oh Nih ngerti gak? Itu orang jahat Itu orang begini Kok gini Bentar bentar Kok sangat tidak dewasa Sangat tidak berpendidikan Sangat Seperti netizen Sampai sepupu gue ya Sepupu gue tuh udah emosi banget Gini Lu kayak rakyat deh You know Rakyat is The Apa namanya Istilah yang dipakai Untuk warga kebanyakan gitu Ya Yang gampang disetir Gitu ya Iya Jadi balik lagi gitu Dave Kalau misalnya lu bilang bahwa Aduh kenapanya negara ini begini Iya Bo Yang sosial ekonomi statusnya Ada di atas aja Masih begitu Apalagi yang di bawah Iya betul Betul-betul Maksud gue gini ya Bicara mengenai literasi Dan wawasan gitu Wawasan lah gitu ya Mungkin bahasa yang lebih gampangnya ya Selalu ada hal baru Untuk dipelajarikan gitu Kayak saya Saya mungkin Pengetahuan saya mengenai Apa ya Mengenai Selondo gitu Jauh lebih berwawasan Daripada Iwet gitu Mengenai politik gue enggak Tapi Gue tuh punya Pengetahuan Jadi ketika gue bertanya Gue tuh reseptif gitu Oh gue bisa Oh 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 Begitu toh Oh oke 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 Baru abis itu gue memutuskan Untuk mengambil sikap gitu Kalau ini kan kebanyakan Rata-rata kacamata kuda Enggak 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 begitu Terserah deh Terserah deh Nah itu dia Sebenarnya Poinnya disini tuh Gue juga pengen cerita gitu Bahwa Balik lagi Sebentar gue nyapa dulu Untuk yang baru aja gabung Kai baru gabung nih Nonton kita pagi hari ini Selat pagi Kai Dan selat pagi juga temen-temen Yang baru aja gabung Ini adalah duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi Di tiktok Dan pagi hari ini Kita lagi membahas Balik lagi Kita enggak pernah punya Satu topik spesial Mengalir aja Kayak di Aliran sungai Atau aliran got gitu ya Alir mengalir Sampai jauh Nah Balik lagi Ngomongin soal Menanggapi segala sesuatu Yang ada di sekitar kita Nomor satu Biasain deh Sebelum lo memberikan tanggapan Enggak Biasain Kalau lo enggak paham Jangan langsung memberikan tanggapan Iya Itu dulu Itu dulu Nomor satu Kalau lo enggak paham Jangan pernah ngomong Jangan ngomong Enggak usah kepancing Takut nanti dibilang orang goblok Enggak tahu apa-apa Biarin Daripada lo salah Daripada lo bikin malu Malah lebih kelihatan tolol Lo enggak usah ngomong Iya betul Jujur Langsung bilang Aduh Aku kayaknya enggak bisa bahas itu deh Karena aku enggak terlalu paham Iya Aduh Aku enggak bisa bahas itu Karena aku belum terlalu mendalami Perihal kasus itu Iya betul Itu satu dulu Yang kedua Kalau lo memang mau komentar Lo mau memberikan tanggapan Lo mau ngedrop Komentar lo di kolom komen Belajar dulu Sinau Ikro Apa itu ikro Bacalah Ikro Nabi Muhammad SAW kan gitu dulu ya Bo ya Disuruh ikro Baca gitu Itu tuh meaningnya banyak banget Bukan cuma baca tulisan Tapi lo belajar Lo kumpulin dulu Semua 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 Faktanya Dari berbagai macam media Dari berbagai macam sudut pandang Baru kemudian lo buat kesimpulan Iya betul Nih ya Sama seperti ya Gue tuh kadang suka Yang ini kan teman-teman juga Bertanya ya Dan memang gue menyimpan Gue ingin berkomentar gitu ya Ini juga termasuk salah satu Imbalans lah gue Iya dan tidak gitu ya Kan kemarin juga rame tuh Postingan Ivan Gunawan Salah satu Rekan kita yang suka nonton Siaran pagi juga Kan mendapat Teguran dari KPI Lo liat gak sih postingannya Liat bener Dia emosi banget tuh gue liat Iya Yang Gue gak bisa salahkan loh Emosinya dia itu Karena Ini juga bicara mengenai Background check Literasi dan wawasan ya On that particular subject Dan juga pada hari Hateguran itu Yang dipermasalahkan Kurang research Ketika menegur Memang Dan Malu gak sih lo bo Jadi rakyat Kita nih jadi rakyat Malu gak sih Mereka enggak bo Mereka gak malu Lo harus tau ya Dave ya Gue akan kasih tau sama lo Sebuah fakta Betapa kita tuh sangat tidak rata Di Indonesia Ya Lo tau Chris dong Chris Lo tau dong Chris Lo tau e-wallet dong Ofo Tau pak Tau pak Nia Kamu punya Chris gak Keluarin dari SDB Chrisnya Gak kata Nia gini Sebentar pak Lagi saya jampe-jampein Ya ternyata Chris beneran Terus Kemarin kan gue one day trip tuh Ke Sumatera Barat Gue gak ngomong padang ya Sumatera Barat Karena memang keliling tuh Dari Padang Ke Tanah Datar Solok Batu Sangkar Apa segala macem gitu Terus Berhenti nih Di satu titik Gue tuh Pingin nyemil Gue pingin nyemil Gue agak lapar Gue pingin nyemil Gue turun Ya Gue turun Ke minimarket Di kota Gue lupa kayaknya Solok kayaknya itu Kota itu kayaknya Solok Atau Batu Sangkar Eh atau Tanah Datar Gue turun Terus udah gitu Lari dong gue Lari Gue ambil barang-barang Barang segala macem Terus gue mau bayar Bisa pake Chris gak Chris itu apa pak Gak ada bo Supermarket kecil ya Kayak Indomaret gitu Kayak Indomaret Kayak Indomaret Kayak Alfamart Kayak begitu Gak ada bo Ya Itu satu Terus gue masuk dong Kedalam mobil Gue nanya sama driver gue Pak Disini tuh Bayar gak pake Chris Gak bisa pake Chris Cuman di Padang pak Kalau di kota-kota Kayak gini Gak ada Chris Oh Terus gue Bener Gue pernah kan ya Satu acara Gue acara satu bank Gitu ya Satu acara bank Terus gue tanya Bank digital Ini kapan Kartu debitnya akan keluar Gue bilang gitu Gue kan anaknya masih kartu banget Dompet gue tebal Isinya kartu semua kan bo Terus dia bilang gini Karena memang belum dicatak kartunya Karena semua pembayaran lewat handphone Terus gue gini Dia bilang gini Memang orang zaman sekarang Masih ada yang Gak pake kartu Eh yang pake kartu ya Terus gue Itu gini Oh iya juga ya Saya emang orang tua sih Masih butuh kartu Butuh cash Tapi ternyata enggak bo Cuman masyarakat di ibu kota Yang begitu Terus gue kemarin bahas di kantor Sama tim gue Anak-anak adek-adek nih Gen Z Mas Jangankan Sumatera Barat Aku kemarin ke Depok aja juga begitu Kris itu belum ada Nah Itu yang terjadi Gue lupa Gue tuh Ketika itu terjadi sama gue 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 Tunggu di pikiran gue Gue mau berbagi dengan kalian Saat siaran pagi Itu yang terjadi sama gue Dengan kadek Dan penduduk lokal Karangasem Waktu gue di Karangasem Gue mau bayar kadek Hari pertama snorkeling Gue gini Kadek Saya transfer ya BCA Enggak ada rekening Kok gini Hah maksudnya Enggak ada rekening Nanti aja Snorkeling Nanti aja Nanti lepas pulang Baru Gue gini Kadek Saya belum bayar loh Harus cash Bok 1.250.000 kan Gue bayar snorkeling Kan gak pegang Kita kan di Jakarta Udah gak biasa pegang cash ya Nek Udah gak biasa pegang cash Di hotel kan gue Geregek 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 Bayar Tour guide harus cash Makan di warung kadek Harus cash Jajan di warung Ya Di Karangasem Harus cash Gak ada kris Gak ada edisi Cash 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 Sementara ATM Jauh deh Nek Dari hotel Jadi gue dipinjem tuh Pinjem Bukan pinjem Nyewa motor Dari hotel Untuk pergi ke ATM Nek Nyewa motor aja 150 ribu Rebana Say Buat ngambil duit Say Jadi gue gini Sekali ngambil duit di ATM Pastikan Cukup Sampai kita pulang Karena nyewa motor aja 150 ribu Nek Bisa beli Bisa beli keripik Kusuka berapa banyak Gue 150 ribu Terseretly Terseretly Jadi Balik lagi Eh by the way Good morning Adi Nih Adi tiktok Dengerin kita Lagi nonton kita Ini mas Adi kemarin Cakep bukan sih? Itu Emil Adi yang suka dengerin YOLO Adi yang suka dengerin YOLO Anyway Itu yang gue bilang Maksud gue gini ya Bukannya gue mau menjelek-jelekan Bahwa pembangunan belum rata Tapi masalahnya adalah Balik lagi Guys Buka wawasan lo Oh Ayo Begitu lo tau banyak Maka lo akan lebih bijak Untuk tidak ber Berkata-kata Secara membabi buta Gitu Eh tapi ya Speaking of which ya Gue tuh ya Nginep di Alila Manggis Itu ya Iwet ya Gue kasih tau lo ya Tapi jangan 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 jadikan pengalaman ini Sebagai patokan Itu tuh kayak Rasanya Gue merasa sangat aman Di lingkungan Dan di orang Gitu ya Kita itu pergi Keluar kamar Gak pernah kunci loh Dan gue itu Gak taruh barang di SDB loh Iwet Gue letakin aja Itu semua Di kamar Semuanya Iwet Dan gak ada tuh Yang berkurang Hebat loh Amin banget Gue merasa sangat aman Gue merasa sangat aman Anyway Dia nge-like sekarang Oh enggak Dia gak nge-like Emang dia freeze aja Dia lagi godain kita guys Dia lagi godain kita guys Iya bener Karena orang Bali percaya sama karma Nah itu juga layak diperbincangkan ya Nah elu tuh Netizen-netizen yang pada berkomentar Menjadi hakim Elu gak percaya karma apa? Iya Iya Hah? Iya Kan Kan Don't you believe in karma? Berat sih bok Berat sih menurut gue Kayak Aduh Sudahlah Putus asa Hal kedua Hal kedua Yang ingin gue tanyakan Gue tuh kan baru saja mendownload aplikasi M Passport Karena gue mau memperpanjang pasport Dan gue menolak menggunakan calok Seperti yang gue pernah ceritain Iya Gue tuh udah daftar dan gue udah bayar ya Untuk tanggal 9 Januari Di kantor Semanggi Oke Terus semalam gue cek dong M Passport aplikasi gue Gue pengen tau ada gak sih ini notifikasi-notifikasi apaan Masa M Passport gue gak bisa gue buka loh Iwet Gue gak bisa login Temen-temen ada yang punya pengalaman sama gak? Gue udah delete Download lagi Delete download lagi Gak bisa login Gue mau komentar soal ini boleh gak? Apa? Salah gue Lo jangan suka berhenti-berhenti gitu dong Gue suka pengen jadi nge-lag ya gitu Enggak gue gak nge-lag Gue tuh kan memberikan kesempatan kepada lo ngomong Apa? Nah lo tuh gitu tuh Apa? Kenapa? Gue ya Gue udah capek Gue Gue Kalau gue ya Gue gak percaya sama sistem-sistem itu Segala digitalisasi pasport Segala digitalisasi sim Segala Semua sekarang lewat sistem ini Onlook segala macem Kagak? Gue bayar calok? Gue gak mau Gue tuh pengen menempuh jalur yang benar Gue Dan gue udah bayar 650 ribu Gue cuman jaga intensi gue Gue yang pasti-pasti aja udah Biasanya notifikasi via WA dari imigrasi Jadi kalo aku nanti harus tanggal 9 Aku tunggu notifikasinya Iya online Aku tuh semua udah Submit Dia punya apa tuh Dia punya papers Aku udah submit Jadi maksud gue Apa yang harus gue lakukan sekarang? Tulisannya apa katanya di aplikasi? Tulisannya Login time out Login time out Cek email Belum ada Datang aku tanggal 9 Oke kalo gitu Gue ralat ya Gue ralat Oke gue tadi salah Gue mengatakan Gue salah tadi Ngomongin soal Mendingan gue bayar calok Tapi kalo gue lebih percaya Untuk datang offline Iya betul Tapi QR codenya di aplikasi Betul sekali Datang aja langsung ya Waktunya Tapi pas Tapi pas Kayak gitu apa tuh katanya Tapi pas prosesnya Smooth Iya banyak yang bilang prosesnya smooth Nextnya Kalo mau perpanjang Udah bayar langsung screenshot Tapi ada si notifikasi di email Dimana gue udah membayar Ya udah itu aja dibawa nanti Buka aplikasinya tengah malam Udah sayang Tadi malam tuh jam 11 aku buka Terus tadi pagi Iya Itu Itu dia maksud gue kayak Aduh Cape gue Sistem-sistem itu tuh Clear catch ya Oke Oke Nanti kalo ada pembaharuan Gue akan update you Di apa News Di aplikasi M Passport Ya Semoga setelah ini Bisa terjadi Perubahan ya Bukti transfer bank Yang ditunjukkan aja kak Ah di email Ya ada ya Oke Jolo Floss Tunggu aja nanti di email lagi Katanya gitu Oh gitu Gue mau nanggepin ini ya Selamat pagi Untuk yang baru gabung Di Dave Iwet Siaran pagi Dia kan tadi bilang Tunggu aja nanti di email Iya Kalo misalnya Lo memang tidak ada Keterbatasan waktu gitu Tapi kalo misalnya Lo mau buru-buru Bener gak deh Ya Memang Ya kalo misalnya Emang lo punya kayak Waktunya Tiga bulan Enam bulan Yaudah gue sabar aja Gue tunggu gitu Tapi kalo lo memang Butuh waktu yang cepat gitu Terus gimana Materai Sama berkas Di fotokopi Bawa langsung kak Daripada turun ke bawah Buat fotokopi lagi Oh iya Apa aja sih Yang harus di fotokopi Kan cuman KTP Akte lahir Kakak ya Sama kita mesti bawa Bawa materai sendiri Say Kan gak jelas ya Yang kayak gitu-gitu ya Iya emang Aduh Gue pernah Waktu itu berantem Di kantor pajak Gue berantem Di kantor pajak Oh sebelum tanggal 9 Nanti di email Kakak sabar Sabar Oke oke Sabar 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 Oh bawa materai ya Materai 10 ribu ya Oke Oke sabar Kita samakan dulu Emosi kita pagi hari ini Gak mau Gak mau Gue mau ngomong dulu Sebelum gue Sebelum gue Samakan emosi Enggak Country menurut gue Dan harus ada yang diperbaiki Terkait dengan Cara mereka berkomunikasi Apa tuh Satu Lu aja tadi udah ngalamin Bawa materai apa enggak sih Iya Bayarnya gimana sih Selalu ada pertanyaan lanjutan Di balik semua hal Di dunia ini Di negara ini Selalu Selalu Nggak sampai ujung Neng Ngapa-ngapain tuh Iya Kayak kerjanya tuh Kayak Kayak uda E.E Belum cebok gitu Iya Gue setuju Yang penting Udah E.E Udah selesai gitu Abis itu kayak Eh masih janjol ya Masih lengket ya Gue kayak Sarkepin gue Kepruk Kepalanya Terus gini Eh monyet Lo Abis E.E Cebok yang bersih Pake sabun Lo lap Lu luar Di kamar mandi Gila ya 2023 itu kan painful banget Buat gue karena gue bolak-balik ke kantor pancak Segala ya Itu banyak sekali hal yang tidak clear disitu Emang Banyak banget Terus gue ngomong dong Gue ngomong gini Pak informasi yang Bapak omongin ke saya itu Tidak pernah saya dapatkan loh Pak Sudah kok kami sudah berkomunikasi Lewat mana Pak Jalur komunikasi apa Yang Bapak pake Gue sampe dateng Bok Ke staff khusus menteri keuangan Gue bilang bidang komunikasi Gue bilang gini Lu mau gue ajarin gak sih Bagaimana menyampaikan sebuah kebijakan Mau gak Gratis deh Emosi Bok gue Bener Jangan-jangan memang Sengaja disisakan Boleh kita samakan emosi Ayo kita samakan emosi Ayo kita samakan emosi Ehm Segini ya Udalah di kantor lu segala sesuatu Masih perlu fotokopian Siapin ke mesin fotokopian Yang bisa dipake gratis Kita udah bayar loh 650 ribu Ada sih mesin fotokopian Tapi lu bayar lagi Bener gak? Bener Bener Gue kagum loh Kenapa tuh? Dia itu tunangan 19 tahun loh Iwet Sebelum akhirnya memutuskan Untuk menikah Perjalanan cintanya dia Walaupun gue gak tau ya Gue itu cuma netizen Yang hanya melihat dari luar Dan tadi pagi gue baca Sekilas aja Gue melihat bahwa Dia itu epitome Of This fast moving generation Apa maksudnya Dia itu epitome Of Fast moving generation Dia tuh kayak obat Yang berbeda gitu Generasi sekarang Semua pengen cepet-cepet Pengen buru-buru gitu Dia enggak Kenal Santai Dekat Tunangan Tunangannya 19 tahun Sebelum akhirnya memutuskan Untuk Yuk kawin Padahal kalau dipikir-pikir Kurang desperate apa Dalam arti Umur Perempuan Kan pasti pengen buru-buru dong Ini tinta nek Santuiwe Gitu Hebat loh Gue tepat Tapi ya Gue justru mau Mau sedikit berdiskusi Soal ini Masalah cinta Generasi jaman sekarang Tuh gak mau cepet-cepet loh Dave Iya Nih ya Habitnya mereka Habitnya mereka gini Biasanya kan mereka Mulai dari Kecuali kalau misalnya Memang mau one night stand ya Itu different case Dan mereka clear Dan mereka clear Gue mau One night stand Oh gitu Iya Gue juga Eh gue juga Gue apa-apa Kok gue juga Gue suka Gue suka gitu Iya kan Mereka clear Stated clear di depan bahwa Gue gak mencari hubungan This is just a one night stand No string attached Oke Oke Clear Clear Agree Agree Gitu ya Dan Move forward One night stand Tapi kalau untuk masalah cinta Lo liat deh Stepnya panjang loh mereka itu Dari misalnya pake Tinder dulu gitu ya Tinder Apps dulu Apps dulu Ngobrolnya di apps Di apps Di apps Terus akan ada pertanyaan Shall we move on? Sure Social media dulu DM Instagram ya Oke DM Instagram So they share They share account This is my social media account Lo boleh mulai liat Kehidupan gue Kan mostly mereka Dilock kan Instagramnya Right Terus baru kemudian Mereka mulai disitu Bahas DM 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 Oh kayaknya oke nih Gak red flag Red flag Green flag Segala macem kan No red flag Oke Shall we carry on? Ketemu Apakah mereka ketemu? Enggak Whatsapp dulu So Whatsapp itu udah kasta tertinggi Yes Lo udah masuk dalam hidup gue Oke Setelah Whatsapp Baru dia masuk nanti Oke Let's meet up Panjang bo Oh gitu Cara mainnya Iya Jadi Justru menurut gue Kita Kalau udah masalah cinta Keburu-buru Gue tuh Chatting di Tinder gitu ya Di aplikasi Langsung pengen Whatsapp Gitu ya Atau Instagram Atau TikTok Gitu ya Terus Ketemuan dong Gitu Gue tuh langsung pengen Buru-buru ketemuan Kalau gak ada usaha Untuk ketemuan Buat gue gini Buat apa Temen chatting doang Nah Nah Sekarang gini Kabur gak mereka? Ilang gak mereka? Ilang say Nah Karena stepnya panjang Dave Aduh say Nah makanya gue tuh Ketampar dengan Michelle Yo Karena gue tuh udah Merasa bahwa Aduh Gue gak punya waktu Bitch Gue harus Berhubungan Berhubungan Nah Itu berarti Elunya Bukan generasi Minimal ketemuan Dulu lah Gue tuh suka loh Ketemuan orang Mereka enggak Ihh Loh Mereka enggak Oh Oke oke Aku akan mencoba ya Karena ada dua nih Ya Calon prospek Jis lu emang bener-bener Gila ya Iya Tapi Udah Baru tanggal 5 Januari Lu udah punya dua Prospektus Iya Kamu gak jadi tim sales aja Empat loh Lu baru 5 Januari Udah dua loh Aduh kak Kita tuh berburu Dengan waktu kak Kita tuh bukan Michelle Yo Kak Yang bisa menanti 19 tahun kak Ali Lu kagak punya rahim Selain gak punya rahim Gue juga gak punya grammy Eh kok grammy Gak punya oscar Cuma perempuan yang diburu waktu kak Iya bener Aku tuh diburunya napsu kak Nah berarti lu bilang di awal langsung Kan lu tau mereka gak mau abu-abu Black or white Iya Gue bilang sih gue ngajakin gitu Jadi ada satu nih yang udah chatting-chatting Udah pindah ke Instagram Terus gue langsung kan gini Eh kapan-kapan ketemuan yuk Gue gitu Terus dia gini Iya boleh-boleh Kopi atau lunch sih boleh Oke Tidak-tidak Abis tahun baru ya Oke Terus abis itu udah Apakah gue harus duluan Nanya Apa gimana wet menurut lo Yes Tanya aja ya bo Iya Lu harus menjaga Konversasi Gitu Lu harus menanggung mereka Seperti setiap hari Iya ampun Repot kali Repot kak Ternyata Maksudnya gue tuh Gue tuh lebih suka dengan Ketemuan dulu Kita liat kemestrinya Kalo nyambung Nanti baru engagement tiap harinya Hadir gitu loh Kebalik Kebalik Mereka mau kenal dulu Lewat engagement tiap hari Baru ketemu Oh gitu Iya Aduh Yaudah deh Karena gue tuh suka Suka sama orang Kayaknya gue suka sama Physicality orangnya Jadi gue akan Coba deh tunggu Nah itu kan artinya adalah Apakah lu tertarik sama orangnya Atau tertarik sama Fisiknya Hmm Sama intinya ya Kenapa gue itu Lu freeze lagi Jangan kebiasaan deh Halo Halo Ini dia ngelag beneran apa gak sih Oh ternyata gue Halo 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 Ya 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 Ternyata gue Ternyata gue Inti daripada pokok Yang ingin gue sampaikan Kenapa gue Pengen menceritakan Kisah cinta Michelle Yeo adalah Masuk bulan Februari Bulan cinta ini tuh Ternyata memang Cinta itu Tidak bisa diburu-buru Teman-teman Yuk kita belajar Dari pengalamannya Michelle Yeo Just take your time Enjoy Let everything Run by its course Gitu loh Iya gak sih kaya wet Kayi Michelle Yeo Iya 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 Halo Halo Iya Iya Sinyal gue tiba-tiba drop nih Gak tau kenapa Iya Sinyal lu drop ya Iya Iya It's mine It's mine Not yours Soalnya suara lu di gue mati tadi Benar 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 Tengtong Jam 8 Katanya Arsi berjaya Iya betul It's Friday today Hopefully Yes Kebersamaan kita Tutup minggu ini Bisa memberikan semangat Dan warna Buat teman-teman sekalian Kita ketemu lagi Hari Senin itu kita Siaran gak Sebenarnya Kenapa kita gak siaran ya Hari Senin Iya cap Enggak gue nanya Oh Enggak kok Siaran Siaran Sampai saat ini Jatuhnya masih siaran Hari Senin Oke Sampai saat ini ya Buat teman-teman Semoga akhir pekannya Menyenangkan Semoga akhir pekannya Berjalan sesuai dengan Rencana Jangan hanya dilewatkan Habis di sosial media Go live your life offline Apa kalimat Have a great day Have a great Friday Enjoy your weekend ya Iya Oke Iwet kayaknya udah mulai Khawatir karena sinyalnya Dia udah mulai ngedrop ya Tiba-tiba sinyal gue drop Apakah Udah nih Ada 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 Have a great Friday Enjoy your weekend Udah 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 bayar Udah bayar Oke Soalnya Dua minggu lalu Gue pikir sinyal gue ngedrop Ternyata gue belum bayar Ya Banyak faktor dalam hidup ya Tinggal bagaimana kita melihatnya ya Penyebabnya apa Oke Kita pamit Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Bye everyone Bye guys Happy Friday Happy Friday Bye bye Blessings Bye